Kementerian Kesehatan akan segera mendistribusikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di seluruh Indonesia pada Senin pekan depan. Jurubicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin ini memiliki efikasi atau daya guna sebesar 62,1 persen melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO. Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada masyarakat yang memiliki usia di atas 60 tahun ke atas. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah mengkaji hasil investigasi atas penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kajian dilakukan berdasarkan laporan terjadinya penggumpalan darah setelah pemberian vaksin. Jurubicara vaksin COVID-19 BPOM, Lucia Rizka Andalusia mengatakan vaksin tidak terkait dengan risiko pembekuan atau penggumpalan darah. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk, vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombosis topenia dan gangguan pembekuan darah. Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengumumkan fatwa mengenai kehalalan dari vaksin AstraZeneca. MUI menyebut vaksin ini boleh digunakan karena Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks VK yang menduduki kedudukan darurat syariah atau daruroh syariah. Yang kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Indonesia sudah kedatangan sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret 2021 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim Liputan, Kopas TV Seperti apa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia terkait penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca dan bagaimana tanggapan dari dua ormas keagamaan seperti PP Muhammadiyah dan PBNU? Kita bahas bersama Ketua Harian MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Mas Duki Baidowi, hadir juga Ketua PBNU Marsudi Syuhud, serta anggota Divisi Fatwa PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat semuanya? Sudah vaksinasi semuanya? Alhamdulillah, sudah semuanya. Alhamdulillah, saya lega mendengarnya. Saya ke Pak Mas Duki lebih dulu. Pak Mas Duki, jadi ini kalau MUI kan menyatakan bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca ini boleh digunakan dalam keadaan darurat. Bolehkah kami dijelaskan lebih detail apa yang mendasari fatwa ini? Ya, jadi latar belakang dari fatwa ini, pertama saya kira bahwa vaksinasi ini merupakan keharusan. Secara syariah kita butuh. Jadi dalam pandangan agama, itu namanya ada sebuah kebutuhan yang mau tidak mau harus dilakukan. Nah, kemudian karena ada mau tidak mau harus dilakukan, maka tinggal kita melihat bentuk vaksinnya itu halal atau tidak halal, itu sudah tidak dipersoalkan di situ. Jadi ini masalahnya itu ada darurat syariah. Darurat syariah itu artinya apapun boleh dilakukan, karena kalau enggak itu akan kita menghadapi risiko yang fatal. Bangsa ini akan menghadapi masalah yang besar kalau Indonesia tidak melakukan vaksinasi. Kalau Indonesia tidak mencapai apa yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity itu jumlahnya mencapai 180-an juta orang harus divaksin. Sehingga di sini kita berbicara bukan lagi soal halal dan tidak halal, haram dan tidak haram, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya bagaimana kedaruratan ini harus ditempuh lewat satu cara bagaimana agar vaksinasi bisa efektif dan bisa tercapai herd immunity. Sehingga secara syariah ini sudah tidak ada masalah. Jadi tidak ada keraguan buat siapapun, kepada semua umat Islam, sudah jangan lagi berbicara persoalan ini halal atau tidak halal. Enggak ada urusan itu. Secara agama ini sudah tidak ada masalah. Walaupun kemudian kemarin disebut ada salah satu apa namanya yang dikhawatirkan adalah tripsin yang berasal dari babi begitu. Kondisi yang benar-benar darurat seperti ini membuat itu jadi gugur dengan sendirinya. Begitu ya Pak Mas Duki ya? Oh iya, itu sudah gugur dengan sendirinya. Karena kalau MUI itu soal tripsin itu dan memang pandangannya pandangan kehatian-hatian dan pandangan ingin keluar dari hilang. Tetapi itu bukan di situ letaknya. Letak masalahnya itu bahkan di dalam fatwa menjurus selama Indonesia itu belum pernah ada fatwa seperti ini. Di dalam fatwa itu dijelaskan mengenai kewajiban umat Islam mengikuti vaksinasi. Itu sudah ada kata-kata itu. Jadi ada wajib mengikuti vaksinasi. Jadi di sini tidak dilihat apakah apa namanya, AstraZeneca atau apapun. Wajib mengikuti vaksinasi. Apapun yang tersedia lebih dulu begitu ya? Betul, apapun yang tersedia terlebih jauh dulu. Karena mengikuti pemerintah dan pemerintah itu bertujuan baik bagi umat Islam itu juga wajib mengikuti. Pak Marsudi, kalau dari PBNU sendiri sejauh ini adakah fatwa tersendiri di PBNU terkait dengan vaksinasi? Untuk fatwa vaksinasi semacam ini memang itu pernah PBNU membahas tentang vaksin meningitis. Dalam kasus vaksin meningitis juga sama. Sesungguhnya bahwa yang terpenting yang dilihat dari sini yang diutamakan yang mana sih jika terjadi ada dua hal yang mungkin kelihatannya adalah bertentangan satu sama lain. Itu ditimbang-timbang dalam ahli fatwa baik oleh lembaga bahasul masa ilmahdotul ulama itu pandangan yang paling utama dalam kedaruratan itu adalah hef du nafsi menjaga jiwa. karena hef du nafsi min aqdomi makos itu sari'ah. Bahwa menjaga jiwa itu adalah tujuan paling utama paling besar dari hukum-hukum tujuan hukum sari'ah. Oke. Nah karena menjaga jiwa itu lebih utama maka ketika seperti sekarang pemerintah hanya mempunyai vaksin yang bisa kita mempunyai ada dua ada dua produk vaksin sementara kebutuhannya itu adalah sangat banyak dan menjaga jiwa adalah termasuk makosin sari'ah yang paling utama disitulah letaknya kepuliaan. Ya. Oke. Pak Wawan kalau dari Muhammadiyah sendiri tanggapan Anda terkait fatwa MUI soal vaksin AstraZeneca ini seperti apa? Pertama Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran melalui pimpinan Pesat Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah mendukung ikhtiar vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan itu bagian dari katakanlah semacam kewajiban pemerintah yang harus disambut oleh kaya oleh penduduk oleh masyarakat siapa penduduk karena pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan vaksin itu dan melakukan vaksinasi dalam bahasa agama itu bagian dari kemaslahan yang disediakan oleh pemerintah bahwa salah satu fungsi pemerintahan itu adalah mengejauhantakan kemaslahan untuk penduduknya dalam konteks situasi saat ini kemaslahan itu adalah program vaksinasi dan diakini tentu saja vaksinasi adalah salah satu cara dari setiap cara untuk mendapatkan herd immunity tadi termasuk katakanlah salah satu proses untuk mengurangi dan sampai hilangnya virusnya karena itu bagi penduduk bagi masyarakat itu menjadi wajib untuk mengikutinya itu yang pertama nah sekarang situasinya kemudian kita mengetahui ada keterbatasan ya keterbatasan itu dalam bentuk ketersediaan vaksin yang berdasarkan informasi dari badan pom vaksin itu sangat bagus karena prosentasi apa penyembuhan atau daya karena-karena sembuhnya gitu ya untuk yang divaksinasi sangat tinggi tapi di sisi lain MUI menginformasikan kepada kita termasuk tentu saja informasi itu dari badan pom ada bagian dari gad babi yang dinamai tripsin itu yang digunakan untuk katalisator dalam pembuatan vaksin ini nah kami berpendapat sejauh itu memang bagian dari yang harus dilakukan dalam proses pembuatan vaksin sementara kita dihadapkan pada kondisi harus menghidupi masyarakat maka itu dalam bahasa agama disebut sebagai satu keadaan yang diperlukan al-hajah kak Edah mengatakan al-hajah tansiluman jilat keadaan diperlukan ketika tidak ada vaksin lain yang tersedia adalah vaksin yang kita bincangkan maka itu sama dengan kedaruratan kalau sudah darurat tentu saja segala sesuatu itu boleh ya ayat Quran mengatakan panjang terukur pamanit turok goyrobagi wala adin para ismalai boleh digunakan vaksin itu kalau saya gunakan lagi kaedah keagamaannya tentu harus diukur kalau bisa ada yang penggantinya lebih bagus karena apa yang diperbolehkan karena kedaruratan itu diukur sesuai dengan keperluannya kita kembalikan kepada ahlinya badan POM saya kira begitu Pak Wawan tapi sejauh ini dari yang Anda dengar di Muhammadiyah sendiri adakah mungkin warga Muhammadiyah yang mengkomunikasikan kekhawatirannya sejauh ini sejauh ini kekhawatiran itu tidak tidak ada nyaris tidak terdengar nyaris tidak terdengar karena sesungguhnya kita kan punya rumah sakit sekian banyak Mbak ya punya balai pengobatan sekian banyak vaksinasi untuk program lain tidak berjalan dan kita tahu dalam vaksinasi model-model lain atau untuk keperluan lain itu kan sesungguhnya tidak bersih sama sekali dari trip-trip itu ada unsur babinya dan saya kira tidak jadi mahal ini kedaruratan saya kira begitu Pak Marsudi kalau dari PBNU sendiri apakah ada warga NU sejauh ini yang juga yang mungkin sudah mengutarakan kekhawatiran PBNU itu sudah mempunyai perdoman juga yang dihasilkan oleh lembaga Pak Sulmasahil itu ibaratnya tinggal kalau ada model kayak gini ya seperti ini ini sekarang kan ada model yang seperti ya sudah selesai sudah ada hasil langsung masahilnya dari para kiai-kiai dengan referensi bermacam-macam kitab ya disitu adalah memang ukuran kemaduratan sudah jelas pemerintah juga telah mengukur mau sekarang minta mencari yang kayak apapun sudah susah kebutuhan seluruh makhluk atau seluruh manusia di muka bumi ini yang demikian ini PBNPU dan masyarakat NPU Alhamdulillah ya paham tinggal ngikuti rumah sakit-rumah sakit NPU juga buka semuanya dan apa namanya COVID-19 panitia-panitianya di PBNPU yang ada sekitar 3.000 3.000 titik yang untuk menjadi sad COVID-19 juga bergerak semua dan ini adalah sebuah kebutuhan kalau tidak itu bisa vaksin juga bisa berbahaya tidak hanya pada dirinya sendiri tapi termasuk berbahaya untuk orang lain maka disinilah letaknya betapapun ya betapapun itu tadi ada polemik bahwa ada unsur dari pembawanya ya pembawa pembawa vaksin ini istilahnya apa itu di PPOM namun itu semuanya menjadi jelas ketika agama itu sudah mengatur dan mengatakan bahwa menjaga jiwa itu harus diutamakan itu baik Pak Marsudi Pak Wawan terima kasih atas waktu Anda malam hari ini dengan Sapa Indonesia malam Pak Mas Duki tetap bersama kami kita akan lanjutkan perbincangan ini tapi saya harus mengucapkan terima kasih dulu Pak Wawan Pak Marsudi semoga sehat terus salam untuk teman-teman di PBNU dan juga di Muhammadiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan nanti lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Mas Duki bergabung pula dalam dialog ini nanti Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia Iris Rengganis sesaat lagi